Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel youtube Mama Selin Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk kembali lagi gitu ya Menanam kaktus yang kemarin sudah aku panen Dalam kegiatan menanam kaktus ini, Mama Selin mau kasih tips bagaimana cara meracik remuan media tanam Supaya media tanamnya terhindar dari busuk atau dari jamur ya teman-teman Dan setelah semuanya sudah lengkap, langsung aja kita racik untuk media tanamnya ya teman-teman Disini aku menggunakan media tanam yang sudah jadi dari barokah organik Untuk media tanam ini ada media tanam yang siap pakai dan juga arang sekam Untuk media tanam kaktus koboi aku menggunakan media tanam siap pakai dan juga arang sekam dengan perbandingan 1 banding 1 Jadi ini tadi sudah aku masukkan 5 genggam media tanam siap pakai dan juga 5 genggam arang sekam Kemudian aku campur dan kita masukkan ke dalam polybag yang sudah kita siapkan Untuk polybagnya disesuaikan dengan ukuran kaktus yang akan kita tanam ya teman-teman Pada bagian dasar polybag kita beri dulu untuk media tanamnya Kemudian kita masukkan untuk media tanam yang sudah kita racik tadi Sebenarnya untuk media tanam ini sudah aku racik teman-teman Dengan menggunakan beberapa obat anti lipan dan juga anti jamur gitu ya Tapi tidak terekod atau tidak kena video Akhirnya kita ulangi sekali lagi ya Jadi yang pertama kita siapkan dulu 5 genggam media tanam siap pakai Kemudian kita tambahkan 5 genggam arang sekam Nah setelah sudah tercampur seperti ini Lalu kita masukkan obat antrakol Untuk antrakol ini adalah obat fungisida anti jamur Kita beri secukupnya saja Aku beri kira-kira 1 pucuk sendok makan ya teman-teman Tidak begitu banyak Lalu kita tambahkan 1 ujung sendok obat furadan teman-teman Obat furadan ini yang nantinya akan mengusir binatang-binatang Yang mengganggu tanaman kaktus ini Contohnya adalah binatang rayap, kemudian lipan Dan beberapa binatang lainnya gitu ya Jadi dia tidak akan tahan ataupun kuat ketika kita mencampurkan furadan pada media tanam Tapi untuk pencampurannya juga sedikit aja teman-teman Tidak usah terlalu banyak Setelah kita beri kedua obat tadi Obat anti jamur dan obat anti hama Akhirnya kita campurkan kemudian masukkan ke dalam polybag yang tadi ya teman-teman Jadi sebenarnya untuk campuran yang pertama yang berada di polybag bagian dasar Itu sudah aku beri juga untuk antrakol dan juga furadan Jadi ini untuk pencampuran yang kedua kita masukkan sampai dengan memenuhi polybag Untuk menanam tanaman hias kaktus cowboy memang perlu kesabaran teman-teman Yang pertama ketika kita baru memanen tanaman kaktus tersebut Usahakan jangan langsung ditanam terlebih dahulu ya Biarkan untuk luka sayatan pada saat kita memotong tanaman kaktus tersebut Kering terlebih dahulu Paling tidak 2 hari atau bahkan 1 minggu Ini aku tanam setelah sekitar 10 hari Aku potong atau aku panen Karena kalau langsung ditanam kita tidak menunggu luka tersebut kering Itu biasanya akan terjadi pembusukan teman-teman Karena ada luka pada batang kaktus cowboy kemudian terkena media tanam Sedangkan pada media tanam tersebut pasti ada beberapa unsur hara Salah satunya adalah kotoran hewan atau pohe Dan juga beberapa pupuk lainnya gitu ya Jenis pupuk lainnya yang sudah tercampur merata di situ Akhirnya kalau terkena luka pada tanaman hias Biasanya dia akan membusuk Jadi untuk menghindari pembusukan pada tanaman hias kaktus yang baru saja kita tanam Itu haruslah menunggu dulu untuk luka ataupun sayatan Dan menjadi kering baru kita tanam Lanjut kita tanam kaktus cowboy yang lainnya ya teman-teman Untuk cara menanamnya sama dengan yang tadi gitu ya yang di awal Nah kita lihat dulu pada bagian mana gitu Yang di bawah dan juga di atas Biasanya pada bagian bawah itu kita pilih batang yang besar gitu Jadi pada batang yang besar itu dia kita taruh di bawah Untuk yang batang yang agak kurus itu di atas Cuma ini kayaknya kaktus yang pada bagian tengah gitu Makanya aku masih agak kesulitan menentukan mana bagian bawah Dan juga mana bagian atas Karena untuk besarnya itu sama teman-teman Untuk harganya Biasa dari tanaman hias kaktus cowboy ini berkisar antara 25.000 rupiah sampai dengan 50.000 rupiah Tergantung dari besar kecilnya pohon kaktus ya teman-teman Pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menanam pohon kaktus Karena harganya terjangkau Peralatannya mudah dan tentunya membuat rumah semakin terlihat estetik Sebelum menjadi besar dan tinggi Seharusnya pohon kaktus harus kita potong ya teman-teman Karena sebenarnya kaktus cowboy ini bisa sangat besar sekali Kalau kita biarkan Dan akhirnya selesai sudah menanam pohon kaktus Yang kemarin aku panen ya teman-teman Aku dapat 5 polybag pohon kaktus Yang satunya belum tertanam Karena aku kehabisan media tanam Jadi rencananya yang 1 batang pohon kaktus Akan aku bawa pulang ke rumah desa Untuk 5 polybag pohon kaktus Aku tempatkan di rumah Banyuwangi ini saja teman-teman Nanti kalau misalkan dia sudah besar Kita akan mencari tempat yang cocok dan bagus Untuk ditanamin pohon kaktus Setelah ditanam jangan lupa disiram ya teman-teman Untuk penyiramannya bisa menggunakan air bersih Atau air biasa Atau kalau misalkan teman-teman memiliki larutan B1 Bisa menggunakan larutan B1 Agar tanaman kaktusnya bisa tumbuh lebih baik Dan ini dia beberapa pohon kaktus cowboy Yang mama Celine tanam Terima kasih telah menonton Oke teman-teman itu tadi kegiatan mama Celine kali ini Menanam kaktus cowboy menggunakan media tanam anti rayap Dan juga tentunya anti hama penyakit yang menyerang media tanam Terima kasih banyak sudah menemani Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan videoku yang satu ini Mohon dukungannya ya Dengan cara like, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi ya Bye bye